Pada zaman dahulu, di negeri yang jauh, hiduplah seorang gadis yang sangat cantik. Ibu Cinderella sudah lama meninggal. Itulah kenapa dia diasuh oleh ayahnya. Suatu hari, saat ayah Cinderella menikah lagi, hidupnya berubah drastis. Istri baru ayahnya dan dua saudari tirinya pindah ke rumah Cinderella. Sejak pertama kali bertemu, ibu tirinya tidak tahan melihat Cinderella. Ibu tiri dan kedua putrinya sangat cemburu akan kecantikan dan kebaikan hati Cinderella. Saudari tiri Cinderella tidak secantik dirinya. Selain itu, mereka kasar dan manja. Suatu hari, karena alasan pekerjaan, ayah Cinderella harus pergi jauh. Dan itulah pertama kalinya saat ibu tiri dan saudari tiri Cinderella mengubah hidupnya jadi neraka. Saat Cinderella ada di taman, berbicara dengan burung kesayangannya, ibu tiri mendekatinya. Mulai hari ini, kau akan tinggal di loteng. Kau akan mengerjakan semua pekerjaan rumah. Dan aku tak mau melihatmu berkeliaran dengan pakaian ini. Cinderella tidak tahu harus bilang apa. Dengan tak berdaya, dia melakukan apa diperintahkan. Dia mengemasi barangnya dan pindah ke loteng. Sejak hari itu, Cinderella mulai melakukan semua pekerjaan rumah sendiri. Dia sering sangat kelelahan. Tetapi ibu tiri dan saudari tirinya tidak kasihan kepadanya. Pel lagi lantainya. Kau tak lihat lantainya masih berdebu. Kau belum mencuci pakaian. Aku tak punya pakaian untuk dikenakan. Cinderella tidak punya teman selain tikus dan burung yang selalu datang ke jendelanya. Karena dingin, pada malam hari, Cinderella diam-diam turun ke dekat perapian dan menghangatkan diri di dekat api yang hampir padam dan tertidur. Hari-hari berlalu. Suatu hari, ada pengumuman di kota dari pihak kerajaan. Pangeran kita mengadakan pesta dansa di stana. Semua gadis yang siap menikah diundang ke pesta dansa ini. Begitu saudari tiri mendengar undangan ini, mereka lari ke rumah dan memberitahu ibu mereka. Kalian akan jadi gadis paling cantik di pesta dansa. Pangeran pasti memilih salah seorang dari kalian. Dengan begitu, kita semua akan tinggal di istana. Benarkan, Bu? Kita harus membeli gaun dan sepatu untuk kalian. Ayo, kita akan berbelanja. Ibu tiri dan saudari tiri meninggalkan rumah. Mendengar pembicaraan mereka, Cinderella berdiri menyaksikan di sana dengan sedih. Persiapan pesta dansa berlangsung berhari-hari. Kedua saudari tiri menjahit gaun baru. Setiap hari mereka akan bercermin dan berkata pada diri sendiri, kita akan jadi gadis tercantik di pesta dansa. Akhirnya, hari besar itu pun tiba. Saudari tiri bangun sangat pagi dan mereka pun memanggil Cinderella. Cinderella, Cinderella, cepatlah kemari. Kau dari mana saja, cepatlah dan siapkan air mandi kami. Sepanjang hari itu, Cinderella membantu saudari tirinya bersiap-siap. Hei, sisir dengan perlahan. Kau akan mencabut rambutku. Menjelang malam, mereka selesai bersiap untuk pesta dansa. Kalian terlihat cantik, nak. Cantik sekali. Cinderella memberanikan diri dan bertanya kepada ibu tiri. Apa aku bisa ikut ke pesta dansa juga, kumohon? Siapa kau? Ya, katanya semua gadis muda boleh datang. Ini gaun pesta dansamu. Pangeran mencari istri, bukan pembantu, sayang. Ayo, anak-anak, jangan sampai kita terlambat ke pesta dansa. Dan pastikan kau menyelesaikan semua tugas sebelum tidur. Ibu tiri dan saudari tiri Cinderella pergi ke istana. Dan Cinderella menangis di rumah sendirian. Kenapa aku tak bisa pergi ke istana juga? Jika orangtuaku di sini, hal ini pasti tak akan terjadi. Tepat saat itu, muncul cahaya yang menyilaukan. Awalnya, Cinderella tidak mengerti apa itu. Dia melihat ke cahaya itu. Lalu tiba-tiba muncul peri cantik di tengah-tengah cahaya. Cinderellaku yang cantik, jangan menangis. Kau juga akan pergi ke pesta dansa di istana. Cinderella tak percaya pada apa yang dia lihat. Dia bertanya sambil terkejut. Apa aku bisa pergi? Lihat diriku. Jangan khawatir. Aku di sini membantumu. Sekarang bawakan sebuah labu dan tujuh tikus. Cinderella tak mengerti kenapa peri menginginkannya. Tetapi dia melakukan sesuai perintah peri. Pertama-tama dia pergi ke dapur dan mengambil sebuah labu. Lalu pergi ke loteng, mengambil teman-teman tikusnya dan turun kembali. Dengan tongkat ajaibnya, peri mengubah labu menjadi kereta kuda yang indah. Lalu mengubah tikus. Seekor tikus diubah menjadi kusir. Dan enam tikus diubah menjadi kuda putih yang indah. Dengan kagum, Cinderella melihat kereta kuda yang telah diubah peri untuknya. Saat tongkat ajaib peri menyentuh Cinderella, gaun lamanya berubah menjadi gaun pesta dansa. Dan sandalnya berubah menjadi sepatu kaca. Aku terlihat seperti putri. Sekarang saatnya pergi ke pesta dansa. Jangan lupa, kau harus pulang saat jam 12 tepat. Karena saat itu, semuanya akan kembali ke asalnya. Cinderella mendengarkan perintah peri dengan seksama. Lalu dia naik ke kereta. Dan mulai pergi ke istana. Kereta indahnya berhenti di depan istana. Saat Cinderella memasuki pintu besar ke ruang dansa, semua mata melihat kepadanya. Dia terlihat sangat cantik dan elegan. Bahkan ibu tiri dan saudari tirinya tak bisa berhenti memandangi putri cantik ini. Mereka tentu saja tidak mengenalinya. Tiba-tiba, pangeran muncul di tangga. Cinderella sangat menonjol di antara semua gadis di pesta dansa. Pangeran jatuh cinta pada pandangan pertama pada gadis cantik ini. Dengan dilihat oleh semua orang, pangeran berjalan menuruni tangga dan mendekati Cinderella. Saudari tiri sangat senang karena pangeran datang ke arah mereka. Au, dia mendatangiku! Bukan, dia mendatangiku! Tapi pangeran melewati mereka dan berhenti di depan Cinderella. Gadis muda yang cantik, maukah kau berdansa denganku? Cinderella mengangguk sopan. Pangeran dan Cinderella berdansa dengan dilihat oleh semua undangan. Cinderella sangat terpesona dengan musik dan dansanya. Dia merasa hanya ada dirinya dan pangeran di ruang dansa itu. Mereka berdansa non-stop sepanjang malam. Tentu saja, Cinderella tidak merasakan waktu yang berlalu. Pada suatu titik, matanya melihat jam besar. Hampir tengah malam. Tepat saat itu, Cinderella ingat peringatan dari peri. Kau harus pulang saat jam 12 tepat, karena semuanya akan kembali ke asalnya. Dengan panik, Cinderella mulai berlari dan meninggalkan pangeran. Saat berlari menuruni tangga istana, salah satu sepatunya terlepas. Tetapi dia tak punya waktu untuk kembali dan mengambilnya. Saat berlari menjauh, jam menunjukkan tengah malam dan segalanya berubah kembali seperti semula. Saat pangeran keluar mengejar Cinderella, dia melihat sepatu di tangga. Temukan pemilik sepatu ini. Meski kau harus meminta semua gadis di kerajaan untuk mencobanya. Temukan dia. Cinderella pulang dengan terengah-engah dan langsung menuju loteng. Dia mulai memikirkan malam yang dia habiskan bersama pangeran. Dia tahu kesempatannya takkan ada, tetapi dia tetap jatuh cinta kepada pangeran. Hampir mustahil bagi pangeran untuk menemukannya. Dan meski ditemukan, pangeran takkan mengenalinya. Pengawal pangeran mengetuk setiap pintu rumah di kerajaan. Dan mencari gadis pemilik sepatu ini. Tetapi sepatu itu tidak pas di kaki para gadis ini. Akhirnya pengawal pangeran tiba di rumah Cinderella. Cinderella sangat senang melihat kereta raja di depan rumahnya. Saat dia akan keluar kamar, ibu tirinya muncul di pintu. Kau mau ke mana? Kau juga ingin mencoba sepatu itu. Sambil tertawa jahat, ibu tiri mengunci pintu loteng. Tidak, jangan pergi. Kumohon buka pintunya. Menyedihkan sekali. Apa yang akan pangeran sukai darimu? Pengawal membiarkan saudari tiri kurus mencoba sepatu. Tetapi kekecilan. Lihat betapa pasnya sepatu ini. Lalu saudari tiri gemuk mencobanya. Tetapi kaki gemuknya bahkan tak bisa masuk ke sepatu itu. Mungkin jika kita mencobanya di kakiku yang lain. Apapun yang mereka lakukan, tidak ada yang berhasil. Upaya terakhir Cinderella adalah kabur lewat jendela. Tetapi terlalu tinggi. Jadi dia mulai menangis. Melihat Cinderella menangis, teman-teman tikusnya datang. Ibu tiri mengurungku. Dia pasti punya kuncinya. Seekor tikus keluar dari bawah pintu dan berlari ke bawah. Ibu tiri ada di pintu bersama pengawal pangeran. Ehm, kenapa tak datang lagi besok? Hari ini mereka sedikit lelah. Kaki mereka pasti membengkak. Tikus melompat ke rok ibu tiri dan mengambil kunci dari sakunya. Lalu berlari ke loteng. Tikus itu menyelipkan kunci di bawah pintu. Cinderella sangat senang saat melihat kunci itu. Setelah membuka pintu, dia berlari secepat mungkin. Aih, bagaimana kau bisa keluar? Berhenti, tolong jangan pergi. Aku juga ingin mencoba sepatu itu. Ibu tiri dan kedua putrinya tertawa histeris. Tolong diam. Perintah pangeran adalah agar semua gadis di kerajaan ini mencoba sepatunya. Saat Cinderella mencoba sepatu itu, semua orang kaget. Karena sepatu pas sekali. Gadis muda, apakah kau pemilik sepatu ini? Cinderella mengangguk mengiakan. Silahkan ikut kami ke istana. Cinderella pergi ke istana bersama pengawal pangeran. Dan mereka membawanya kepada pangeran. Saat pangeran menatap mata Cinderella, dia tahu gadis itulah yang berdansa bersamanya malam itu. Pangeran memegang tangan Cinderella. Akhirnya aku menemukanmu, maukah menikah denganku? Dengan mataharu karena bahagia, Cinderella menerima lamaran pangeran. Mereka menikah dan hidup bahagia selamanya. Di dalam laut, ada dunia besar di tempat paling dalam yang tak diketahui manusia. Paus raksasa, lumba-lumba paling bahagia, hewan dengan semua warna pelangi. Jauh ke dalam, di mana cahaya pun tidak dapat menembusnya. Di kerajaan laut dalam, manusia laut hidup damai dengan semua makhluk di laut dalam. Raja laut tinggal di istana laut beserta ibu dan enam putrinya dan mengatur seluruh lautan. Raja laut sangat mencintai putri-putrinya. Ketakutan terbesarnya adalah satu hari nanti mereka dilukai oleh manusia yang hidup di atas laut. Itulah kenapa putrinya dilarang berenang ke permukaan laut sebelum mereka diberi izin. Manusia yang hidup di atas laut di daratan itu jahat. Kenapa manusia itu jahat, ayah? Tanya Ariel si putri duyung kecil. Karena manusia mencemari laut dan membunuh semua kehidupan di laut. Ariel sangat ingin tahu tentang kehidupan di darat, khususnya manusia. Kisah yang diceritakan kakak-kakaknya tidaklah cukup. Neneknya selalu memperingatkan dia tentang bahayanya manusia. Tapi dia hanya bisa keluar dari gerbang laut setelah dia dimahkotai dan tumbuh sebesar kakak-kakaknya. Ariel memandangi kakak-kakaknya ketika mereka berenang menjauh. Dia berencana untuk keluar dari gerbang laut dalam. Dia mengajak temannya lumba-lumba dan pergi menemui Himrom sang paus. Karena Himrom bisa keluar dari gerbang laut dalam kapanpun dia mau. Ariel menceritakan rencananya kepada Himrom. Himrom awalnya tidak setuju karena dia terlalu takut kepada raja. Tapi dia merasa kasihan pada Ariel dan memutuskan untuk menolong. Paus biru besar dan lumba-lumba berhasil tiba di gerbang kerajaan. Melihat Himrom, penjaga segera membuka gerbang itu. Paus raksasa dan temannya lumba-lumba melewati gerbang dengan mudah. Setelah tidak terlihat lagi oleh penjaga, Himrom membuka mulut raksasanya dan membebaskan Putri Duyung. Ariel, si Putri Duyung, berenang ke permukaan laut dengan bantuan Himrom. Dia merasakan angin dan melihat langit biru untuk pertama kalinya. Menakjubkan! Kemudian Ariel mendengar suara musik. Saat mencoba mencari sumber suara itu, dia melihat sebuah kapal tak jauh dari tempatnya. Itu pertama kalinya dia melihat kapal. Itu kapal kan? Ayo kita pergi! Lumba-lumba temannya memperingatkan agar jangan pergi. Tapi Ariel sudah pergi. Ariel bergerak secepat mungkin ke arah kapal. Kapal itu milik Raja. Raja mengadakan pesta ulang tahun untuk putranya. Dia ingin putranya segera menikah. Itulah kenapa semua putri yang bisa menjadi calon istri pangeran diundang ke pesta itu. Dia seorang pangeran. Tapi dia manusia. Lumba-lumba mengingatkan. Ariel dengan suara indahnya menyanyi sesuai melodi dari flut yang dimainkan pangeran. Pangeran mendengar suara Ariel yang indah dan mulai mencari kesekeliling. Hati-hatilah Ariel, mereka akan melihatmu. Lumba-lumba mengingatkan. Putri Duyung melompat kembali ke air dan menghilang. Sementara itu di kerajaan laut dalam, penyihir laut melihat semua itu melalui bola kristalnya. Akhirnya waktunya tiba juga. Putri dari raja laut dan manusia. Biarlah badai mengamuk, angin berhembus, dan petir menerjang semuanya. Dengan kutukan dari penyihir, ombak raksasa tiba-tiba muncul. Dan karena tak kuasa menahannya, kapal pangeran mulai terseret ke arah batu karang. Ariel sangat khawatir saat melihat kapal yang terseret badai itu. Kapalnya akan hancur dan tenggelam. Kita harus menolong mereka. Ariel menyelam ke dalam air mengejar kapal itu. Sambil berenang menembus reruntuhan kapal, dia menemukan flut pangeran. Lalu dia melihat pangeran, tak sadarkan diri, dan perlahan mulai tenggelam. Ariel segera menarik pangeran dari air dan membawanya ke pantai. Bangunlah, kumohon bangunlah. Pangeran perlahan mulai sadarkan diri dan membuka matanya. Kau masih hidup, kata Ariel dengan senang. Karena mendengar gonggongan anjing, Ariel sadar di mana dia berada dan melompat kembali ke air meninggalkan pangeran. Salah seorang pengawal pangeran dan calon pasangannya tiba di dekat pangeran. Seorang gadis menyelamatkanku agar tak tenggelam. Suaranya seperti ku kenal, aku pernah mendengarnya. Itu suara yang paling indah. Ariel berenang kembali ke kerajaan laut dalam. Flut pangeran masih di tangannya. Dia tak bisa berhenti memikirkan pangeran. Kemudian, raja laut datang dan melihat flut yang ada di tangan Ariel. Dia segera menyadari bahwa itu buatan manusia. Kita punya aturan dan aku harap agar semua orang mematuhinya, khususnya anak-anakku. Apa benar bahwa kau yang menyelamatkan manusia agar tidak tenggelam? Aku harus. Jika tidak, dia pasti mati. Jawab Ariel. Cukup. Manusia itu membawa kejahatan. Hubungan antara dunia laut dan dunia manusia sangat dilarang. Dengan sangat murka, raja laut melangkah keluar. Tapi Ariel masih belum mau menyerah. Ariel kemudian pergi kepada naga, penyihir laut, dan meminta bantuan. Naga setuju untuk membantu, tetapi dia menginginkan balasannya. Sesuatu yang sangat berharga. Akanku siapkan ramuan yang akan mengubahmu menjadi manusia. Kau akan bisa berjalan dan menari dengan dua kakimu. Dan balasannya, aku akan ambil suara indahmu. Suaraku? Tapi tanpa suaraku? Karena tak punya pilihan lain, Ariel setuju dengan persyaratan dari penyihir. Karena dia sudah siap melakukan apapun demi melihat pangeran lagi. Jangan lupa, setelah tiga hari sebelum matahari terbit pada hari keempat, pangeran sudah harus jatuh cinta padamu. Jika tidak, kau akan kembali menjadi putri duyung dan lupakan pangeran selamanya. Dengan peringatan terakhir itu, Ariel meminum ramuan. Ariel berenang ke permukaan laut. Ketika berenang, ekornya mulai menghilang dan digantikan dengan dua kaki. Dengan bantuan lumba-lumba, Ariel berhasil tiba di pantai. Dari istananya, pangeran melihat ke arah reruntuhan kapal. Dia melihat gadis cantik berambut merah dan berlari ke arahnya. Kau, apa kita pernah bertemu sebelumnya? Ya, ya, kita pernah bertemu. Ariel tak bisa bicara, tetapi dia menyerahkan flut pangeran. Pangeran kemudian memainkan melodi yang dia mainkan di kapal. Ariel menganggukkan kepalanya, memberitahu pangeran bahwa dia mengenali melodi itu. Aku melihatmu saat aku memainkan melodi ini di kapal. Aku mendengar suaramu. Lalu, lalu kau menyelamatkanku agar tak tenggelam. Aku sudah lama mencarimu. Pangeran yakin bahwa Ariel lah yang menyelamatkan dirinya. Tapi gadis yang dia tahu dulu adalah seorang putri duyung dan bersuara indah. Ariel mencoba bicara, tapi dia tidak punya suara. Kupikir kau seorang putri duyung. Pangeran mulai berpikir gadis itu sebenarnya bukan yang menyelamatkannya. Tapi dia merasa kasihan dan memutuskan untuk menolong. Pangeran membawa Ariel ke istananya. Raja memerintahkan persiapan upacara pernikahan bagi pangeran dengan seorang putri yang hadir di kapal dulu. Sementara persiapannya berlangsung, Ariel hanya bisa melihat tapi tak bisa melakukan apa-apa. Tidak mungkin dia bisa meyakinkan pangeran tanpa suaranya. Dia ingat kata-kata peringatan penyihir. Jangan lupa, setelah tiga hari sebelum matahari terbit pada hari keempat, pangeran sudah harus jatuh cinta padamu. Jika tidak, kau akan kembali menjadi putri duyung dan lupakan pangeran selamanya. Dua hari pertama berjalan sangat cepat. Akhirnya tibalah hari ketiga. Pada hari ini raja dan ratu akan menikahkan putra mereka dengan putri dari kerajaan tangga. Ariel yang malang, dia tak bisa menjelaskan bahwa dialah putri duyung yang dicari pangeran. Dan pangeran mulai percaya bahwa semua yang pernah dilihatnya hanyalah mimpi. Harapan Ariel hanyalah cintanya yang besar pada pangeran. Pada hari keempat, matahari akan terbit. Ariel menangis sedih. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak terduga. Kakak-kakaknya datang ke pantai diikuti oleh neneknya. Mereka hendak menolong Ariel. Cucuku sayang, kami datang untuk mematahkan kutukan naga. Ariel sangat senang, tapi tak mengerti bagaimana mereka bisa membantu dia. Dan terakhir, ayahnya, Raja Laut, muncul dari air. Hatinya tak kuasa menanggung kesedihan putrinya dan menyadari tak ada yang bisa menghalangi cinta sejati. Ah, putriku sayang, yang ku inginkan di dunia ini hanyalah kebahagiaanmu. Pergilah kepadanya. Raja Laut mengarahkan tongkatnya ke kerang laut yang ada di tangan nenek. Tempat suara Ariel disembunyikan. Dan suara Ariel keluar dari kerang itu. Suara aku? Terima kasih, Nek. Ayah, aku sangat mencintai kalian. Dengan bantuan Himrom, si Paus, mereka berenang ke kapal pangeran secepat mungkin. Saat pangeran dan putri mendekati altar untuk mengucapkan janji pernikahan, pangeran tiba-tiba berhenti. Dia bisa mendengar suara indah putri duyung. Saat dia lihat Ariel datang kepadanya menaiki paus, tanpa ragu dia melompat ke laut. Aku tahu bahwa itu kau. Dengan bantuan keluarga dan teman-temannya, Ariel akhirnya bersatu lagi dengan suaranya dan pangeran. Tapi dia tak lagi menjadi putri duyung. Dia akan melanjutkan hidupnya sebagai manusia. Ariel dan pangeran hidup bahagia selamanya. Menebarkan cinta, kedamaian, persahabatan antara daratan dan lautan.